Di depan Soekarno, secara terang-terangan TB Sima Tupang menyatakan bahwa Presiden telah melakukan kesalahan besar dan sangat mendasar. Sistem angkatan bersenjata akan terganggu jika Panglima Divisi bisa dicopot, dan seterusnya. Selain itu, Sima Tupang juga dengan menyatakan bahwa selama ia menjabat sebagai ksab, ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Akhir karir militer TB Sima Tupang Pada tahun 1953, Presiden Soekarno menghapuskan jabatan ksab, lalu pada 1954 hingga 1959, TB Sima Tupang diangkat sebagai penasihat militer di Departemen Pertahanan RI. Setelah resmi dipensiunkan dini dari dinas militer pada 21 Juli 1959, ia mengakhiri karir militernya dengan pangkat letnan jenderal. Selama pensiun dari militer, ia banyak menyibukkan diri dengan membaca dan menulis buku.